Sobi ini tuh mati nabi Idris ini, yang kehilangan nabinya, kesingsan dan laki gitu. Maka kamu udah gak mau ikut nabi siapapun ini, orang-orang Sobi ini, selalu nunggu nabi Idris. Nah sekarang ada perbatasan Iran sama Irak, dikenal dengan nama Sobi Ahrenda Iyul. Ibadahnya Sari lagi ke timur itu. Nah yang maluk ibadahnya agak berat, karena sariahnya sehari mesti gak bikin Ibu Jodis, di Rupin Santus. Bu, aku, Bu. Misalkan lo coba yang segisong, singo gitu. Panganannya daging, bukan ini panganannya terong. Sebulan sekali. Lalu itu wasa. Nabi mau nganepo, curung wasa. Termasuk Nabi Dawud suruh kuasa, Nabi Musa suruh kuasa, Nabi Aisha kuasa sampai tenjaman Nabi Muhammad, maka kamatu tiba adadati Nabi Wabrikun. Dan kuasa ini jadi kuasa semua orang akhirnya. Agama-agama besar ini semuanya punya ajaran kuasa. Agama Zuruwaster, agama kuno itu juga ajarannya kuasa. Tuhannya dua orang Zuruwaster itu. Tuhan terang sama Tuhan gelap. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahuramas dan itu juga disuruh kuasa. Dan dua Tuhan ini semua kelaying. Makanya kalau Tuhan Ahuriman itu kalah terjadi gerhana matahari, Tuhan Ahuramas gak kalah terhajim terjadi gerhana bulan. Dan itu juga kuasa. Orang Majusi kuasa. Penyembah api. Kalau apinya mati, kuasa orang Majusi. Api alam yang mati, ya kuasa. Api di dalam rumah yang mati, ya kuasa. Ini orang Majusi. Cuman agama Majusi ini punah. Punah karena apa? Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum. Ini masuk Islam. Di sana sama Sayyidina Arni, dapat menantu Sayyidina Fusen. Maka terus orang Majusi berhenti menyebab api. Tapi orang Majusi ini karena kalau nyebab api itu apinya ditaruh di bangunan tinggi. Diukir namanya Manaro. Maka ketika Masyuri Islam, api.